Oke, balik lagi di game nanasuno taisei grafgross Kali ini gue bakal dibahas tentang build ini yaitu build nya atau tentang pick up nya Dan bisa kalian lihat bar gue sedikit berbeda ya, karena gue upgrade Buat kalian gue saranin kalian invest buat upgrade bar ini sih Soalnya nguntungin banget daripada kalian buat biasa Kalau bisa kalian upgrade kan menghabiskan 100 diamond Ya lumayan banyak sih Lumayan efeknya, hero xp gain freeze meningkat 5% Jadi kita lebih cepat progress nya ya Jumlah xp hero enchants meningkat 5% Masih punya lagi penjualan hope meningkat 5% Dan ya, efek send point gain walaunya meningkat 10% Jadi progres kita cepat, gue rasa lebih-lebih investasi sih Dan buat mengundang apa gue lupa sih, gue gak pernah sih Nah, kayak mengundang tamuber Veronica gini bisa cepat ya Oke yaudahlah, kita langsung ke ppp aja ya Jadi, kita buka fitur nya kalau kalian udah selesai chapter 4 Dan gue saranin, apa namanya Saranin sebelum kalian lebih baik benerin ekon kalian Cuma kalian kalau lupa ppp, tidak masalah sih Tidak masalah sih Seegahnya buat lari, ini ya, kondok nya ya Atau stamina ppp Ini dibetesin sehari, eh gak sehari lima kali sih Yang jelas regen nya setengah jam setiap satu ya Jadi, setiap, apa Ya penuh atau 5 chance sebuah ppp Saya saranin, kalian rasakan gitu Ini salah sih Ya, gue gak ppp tapi ini baru sampai silver 5 karena kemarin terat dan cuma hero gue udah lumayan sih pakai informasi guildtender ini buat ngebuff ya ini bagus banget uniknya nambah dev kali 30% pas pdp juga bisa ngebuff 30% ya ini aja cukup nggak perlu sampai kuning chapter nyalain ya dan ini si ini juga kemarin banget dia bisa ngakuin musuh ya kan yang jelas ini usahain jangan satu-dua ya bisa ada efeknya ya dan juga ini cuma kalau kalian satu doang langsung dua-dua kan efeknya juga udah v-farmingin lumayan ya awakening awakening belakangan aja kemudian gue juga pakai ban ini tiga gratisan semua enggak sih ya apa guildtender gajah cuma ban kasa makin bagus banget efeknya belum perfect sih masih putih ya udahlah banyak ban cadangan jadi enggak terlalu maksa sih efeknya biar SSR dan ini juga kepake banget ya mempunyai satu poin ya jelas kalau kalian udah punya skill update-nya langsung pakai musuh yang apa namanya mau penuh multinya ya supaya dia enggak jadi meliodas meliodas sebenernya apa namanya lebih bagus set her creeps ke depsi tak masalahnya meliodas pas pasang counter itu jarang dihid jadi bebasan attack dev ya makanya dia bisa free pas awal-awal langsung dilempar ke meliodas oke itu aja kayaknya kita langsung kembang ya gue enggak tahu nanti ketemu bot apa apa atau player ya semoga ketemu player lah ya kayak record kali ini lebih seru ya ketemu bot nggak seru soalnya kita lihat aja dan untuk time matchnya gue rasa cepet sih dan gue kalah dua kali gara-gara DJ gue enggak tahu kenapa entah indie homenya atau emang DJ-nya lagi bermasalah ya tapi gue DJ dua kali kalah ngeselin gue menunggu lawan kita lihat formasi ah berasa ini player berasa ini oke oke aku bakal incert King sih ah masanya King itu alat banget ini gitu alat banget oke oke pasang bergabung langsung kita hantar meliodas memang garis game kecuali ulti ya lihat dmg-nya 19 kali ini sasaran utama supaya dia nggak ngeliling terus oke skill meliodas ada nah ini ini nanti bakal gue pakai lagi pasang counter nggak bakal gue hit kecuali ya kecuali hitnya apa heal Thunder emang ngeselin ya dia area ya peraskan khusus buat semiasi siapa ini emang gue pasang health def ya supaya alat oke eh serang ya nggak apa-apa sih apa nyawa penuh buat counter nggak terlalu sakit ya nyawa meliodas masih penuh jadi nggak berasa counternya oke nice udah ya ini kayaknya bakal lilin kan ah meliodas gue nggak bisa nyerah oh nggak ternyata oke dibatu pas banget gue nggak ada skillnya oke gue ngebuff nah serang lagi kemudian gue batu siapa enak eh batunya kita simpen aja eh B enak ini ada buff ada healer si Kim kemudian sebenarnya si meliodas ya walaupun sebenarnya meliodas bisa diganti yang lebih baik sih tapi cuma punya meliodas jadi kita boleh pakai oke udah ganti ban ini yang ban ini masih eh nanti paling bakal lebih batu oke meliodas sudah penuh hanya ini langsung kita habisi aja ya keburu ngeselin kita counter lagi oke oke cari ya ini pasti ah salah salah oh terlalu lama oke udah ya itu aja gue simpung soalnya gue antara Incer si ban dulu atau enak serius batuin orang itu enak oke ini kita cuekin aja karena dia kalah element ya kita kita aja kita Incer yang menang element oke gue bisa ulti eh nggak ada buff ya udahlah oke 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 kemudian kita batuin jadi si meliodas nggak bisa bales ya oke kemudian kita batuin jadi si meliodas nggak bisa bales ya bam oke oke kayaknya next gue bakal Incerbat ini si 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 O'K si kayak kan lah Masih kesini ajalah. Terus gue ngering. Oke, nice. Mati. Jadi kalian pinter-pinter pilih musuh. Atau pilih element. Musuh ya. Jangan lupa echoing. Kalau echoing kalian masih jelek. Dan tetap susah ya. Saya saranin buat setnya si... Apa namanya? Supaya dia alat banget. Ini biarin aja sih. Jadi cuma buat itu. Buat cancel ulti. Oke. 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 Pasang counter lagi lah. Dapet cuma aku udah pasang counter. Gede yang terang. Emang gak terlalu kepake. Kecuali musuhnya hit area. Oke. Oke. Aku dapet yang lagi. Kecuali musuhnya. Oke. Kecuali musuhnya. Kita coba serang. Kecuali musuhnya. Gue ingin gak ingin. Oke. Jadikan batu. Jadikan batu. Jadikan batu. Kecuali musuhnya. Jadikan batu. Jadikan batu. Ternyata. Begila. Ternyata. Level 3. Gak saja. Ya, ga jadi ulti. Ya sudah lah. Kita kasih damage increase ya. Stop. Lashop itu debuff ya. Jadi supaya mungkin terima lebih banyak. Yang belum persen lebih banyak. Oke, nice. Ini senang kalau gabung-gabung sendiri ya. Lebih hemat. Lebih hemat turn. Eh, musuh ulti bodo amat. Ya kan. Aku masih ada car lagi. Full counter. Wah, ga bisa ya ulti. Nah, ini fitur kalau kita terlalu lama di arena ya. Jadi, Captain kita kehilangan 10 pekan HP. Kalau kita terlalu lama di arena. Oke, sudah selesai. Yeay. Ya, jadi kalau kalian pvp, usahain kalian nyerang pas menang elemen ya. Ga usah dipaksa nyerang satu orang dua. Kalian percuma kalau kena damage reduce. Oke, jadi kita disini dapet rank. Dapet poin rank. Dapet koin. Itu kita dapet. Dan gue rasa arenanya resennya tiap minggu. Nah, mp1 60 diamond. Lumayan ya. 60 diamond. Tiap minggu. Wow. Masih di silver 5. Dapet 8 bulan. Ya udah lah. Dan ada dapetinnya ya. Gue gak tau ini. Dan kita juga bisa dapet. Dan disini juga bisa masak ya. Jadi kalian sebelum pvp kalian makan makanan apa. Nambah maksapai. Atau nambah apa ya kan. Biar lebih cepat nambah crit damage. Karena tadi gue gak makan ya. Males banget. Biar betul jangan ultimatum gap. Satu. Tentu kalian. Mau masak dulu atau gak sebelum ini. Saranin kalian masak dulu. Kalian nambah stun ya. Kemudian hadiah koinnya. Nah, disini ada dia koin. Kalian 1% crit damage ya disini. Kalau silver kalian coba beli ya R. Kemudian kalau kalian naik lagi. SSR. Dan naik lagi kalian coba beli ya SSR. Jadi crit damage kayaknya bagus sih. Buat meliuritas ya. Karena dia crit damage nya makin naik. Kan namanya pas. Makin sekarang dia buat story ya. Nah, ya harus platino. Ya kalau gak platino gak bisa beli. Beli pun juga ada. Kalian juga beli. Ini minimal gold ya. Kalau kalian pengen. Oke. Untuk kritikannya itu aja. Kalau ada yang kurang komen aja. Atau kalian pengen tips apa lagi coba komen dulu. Biar usahain ya. Terimakasih yang udah menonton. Kalau kalian bisa subscribe-subscribe. Bro. Sampai ketemu di next video. Bye. Bye. Bye.